Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik aja. Pada movie I Can Love sebelumnya, Amamiya Brother dan Sanorengo telah berhasil membuka flash disk yang berisi data dan bukti-bukti penting mengenai pembangunan kasino di wilayah Sword. Yang mana data dan bukti-bukti tersebut bisa dijadikan alat untuk menghancurkan Kuryo Group. Jika pemerintah tahu, maka dapat dipastikan Kuryo Group akan benar-benar hancur. Di movie sebelumnya, Amamiya Takeru, yakni kakak tertua dari Amamiya Brother, telah tewas di tangan Kuryo Group. Hal itu membuat Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto berambisi untuk menghancurkan Kuryo Group. Maka dari itu, mereka mempercayakan Kohaku untuk mempublish isi flash disk itu ke publik, agar semua kebusukan Kuryo Group terbongkar. Dengan begitu, kehancuran Kuryo Group benar-benar menjadi kenyataan. Di movie kali ini, kita akan lanjut ke alur cerita High and Low The Movie 2, End of the Sky. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Di awal film memperlihatkan di suatu tempat, Kobra mengundang kelima ketua geng SWORD untuk sebuah pertemuan. Namun pemimpin Ryut Brace, yakni Smokey, tidak bisa hadir karena ia masih berjuang melawan penyakitnya. Sehingga Ryut Brace diwakili oleh Takeshi. Kelima pemimpin geng berkumpul di dalam sebuah ring, sedangkan para anggota yang lainnya menunggu di luar. Pada pertemuan itu, Kobra mengatakan bahwa Kuryo akan segera hancur, karena ada flashdisk yang akan segera dipublis ke publik yang berisi data-data tentang praktik ilegal Kuryo dalam pembangunan kasino. Namun jika Kuryo sudah hancur, masih ada Chanson dan mafia lain yang akan mengincar wilayah SWORD. Maka dari itu, Kobra ingin membuat perjanjian SWORD. Yang mana isi perjanjiannya adalah, jika salah satu geng diserang, maka kelima geng SWORD akan turun tangan. Namun, White Rascal menolak perjanjian tersebut. Alasannya adalah, karena White Rascal hanya bertekad untuk melindungi wanita saja. Sedangkan Red Boys memilih untuk membicarakannya kepada Smoky terlebih dahulu. Selain itu, Darumaika juga menolak perjanjian tersebut, karena Hyuga masih belum percaya tentang flashdisk itu. Sedangkan Murayama, pemimpin STM Oya, setuju dengan perjanjian tersebut. Alasannya adalah, mungkin Murayama menaruh respek tinggi kepada Kobra. Di sisi lain, geng DOP sedang menyambut bebasnya pemimpin mereka dari penjara. Dia adalah Ranmaru. Untuk Ranmaru ini, kita akan bahas nanti. Sementara itu, Kobra mendatangi basecamp dari White Rascal untuk membujuk Rocky agar menyetujui perjanjian SWORD. Namun, malahan Rocky enggan menemui Kobra. Alasannya adalah, White Rascal akan berfokus pada Ranmaru yang baru saja keluar dari penjara dan gak mau meminta bantuan kepada siapapun. Kemudian, Rocky menceritakan tentang siapa Ranmaru sebenarnya. White Rascal merupakan sebuah geng yang berambisi untuk melindungi wanita. Tentu saja, secara alami akan berkonflik dengan geng DOP yang sering memperjual belikan wanita. Di masa-masa peperangan kedua kelompok itu, pendiri geng DOP, yakni Ranmaru, terkenal karena kebrutalannya. Tidak hanya teman dan warga sipil yang dikorbankan. Banyak wanita-wanita yang terjebak dalam kegelapan karena aksinya tersebut. Bahkan polisi kewalahan untuk menghadapinya. Sekarang, Ranmaru sudah bebas. Tentu saja, peperangan antara White Rascal dan geng DOP akan terulang kembali seperti dulu. Kemudian, scene berpindah. Yang mana, Tetsu sedikit galau. Karena keberadaan kasino yang ingin dibangun Kuryo Group sebenarnya bisa menguntungkan bagi usaha pemandian milik ayahnya Tetsu. Tentu saja, karena dengan adanya pembangunan itu akan membuat usaha pemandiannya menjadi lebih ramai. Sebagai teman yang baik, dan pun bersedia untuk membicarakan hal itu kepada Cobra. Cobra juga bisa membicarakan hal itu kepada Cobra. Bagi usaha pemandian Tetsu serta usaha-usaha lainnya. Di suatu malam, terjadi pertemuan antara Kurosaki, yakni salah satu petinggi Kuryo Group, Perdana Menteri Jepang, dan perwakilan dari kepolisian yang membahas tentang pembangunan kasino. Bagian kepolisian mengutus Saigo untuk menangani proyek ini di bagian keamanan. Dan Kurosaki merekrut seorang anak buah baru yang sangat kuat. Ia bernama Genji. Sementara itu, Amamiya Brother bertanya-tanya, mengapa Kohaku masih belum mempublis isi flashdisk itu ke publik? Saigo, yang merupakan polisi suruhan Kuryo, berusaha menanyakan tentang flashdisk itu kepada Amamiya Brother. Namun, tentu saja Amamiya memilih tidak menjawabnya. Kita ketahui bersama bahwa di movie sebelumnya, Amamiya mempercayakan flashdisk itu kepada Kohaku untuk mempublisnya. Maka dari itu, Amamiya ingin menemui Kohaku dan menanyakannya langsung. Kemudian scene berpindah, yang mana Kohaku dan Tsukumo baru saja pulang dari luar negeri. Namun, di sini nggak dijelasin, ngapain aja mereka berdua ke luar negeri. Ketika Kohaku dan Tsukumo akan bergegas menemui Amamiya, secara tidak diduga mereka dihadang oleh pasukan Kuryo. Bahkan Tsukumo yang lengah pun ditabrak mobil. Tapi untungnya Tsukumo nggak kenapa-napa. Dan pertarungan pun terjadi. Genji pun turun tangan untuk melawan Kohaku. Sedangkan Tsukumo melawan para bawahannya. Di sini terlihat pertarungan Kohaku melawan Genji berjalan sangat sengit. Karena keduanya memiliki kekuatan yang overpower. Terima kasih telah menonton! Saking OP-nya, bahkan pukulan Kohaku nggak ada rasa di mata Genji. Namun, pada akhirnya Kohaku berhasil menjatuhkan Genji. Di tengah jalan, secara mengejutkan, ternyata Genji masih hidup dan menghadang mereka berdua menggunakan pedangnya. Namun tentu saja, dua mamang-mamang gabut ini nggak gentar sama sekali. Kemudian kita akan diperlihatkan seluruh petinggi Kuryu Group. Di antaranya adalah Iyumora, Ryu, Fujimori, Ueno, Katsunari, Minamoto, Kurosaki, dan Zenshin. Mereka adalah delapan petinggi yang ada di Kuryu Group. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan juga presiden Kuryu Group yang bernama Ryushen Kuzei. Lalu, Shin berpindah ke Nameless Street. Yang mana, Smoky yang sedang berjalan dihampiri oleh anak kecil yang bernama Erie. Erie memberikan sebuah kalung jimat untuk Smoky simpan. Namun, Smoky menolaknya dan lebih memilih Erie saja yang menyimpannya. Dan pada scene ini, Erie terlihat batuk-batuk juga seperti Smoky. Di sisi lain, Gengdop mulai melakukan pergerakannya membantai pasukan White Rascal. Ranmaru dengan kebrutalannya bahkan dapat dengan mudah membantai Kiji dan Kaito. Sementara itu, di Base Game White Rascal, Rocky ditantang oleh seseorang yang bernama Jess. Singkat cerita, ternyata Jess mampu membantai Rocky dengan mudah. Jadi, Jess ini merupakan ketua dari Prison Gang yang baru saja keluar dari penjara. Prison Gang sendiri merupakan kelompok terkuat yang berasal dari penjara. Jess dan Prison Gang kini disewa oleh Gengdop. Prison Gang mau melakukan ini hanya untuk mendapatkan uang saja. Tentu saja, dengan bergabungnya Prison Gang, membuat Gengdop semakin pede melawan White Rascal. Sementara itu, Amamiya Brother dan Furuno sedang menunggu Kohaku yang ingin mengantarkan flashdisk. Jadi, Furuno ini merupakan wanita yang nantinya membantu mengupload isi flashdisk itu ke publik menggunakan laptopnya. Tak berselang lama, Kohaku dan Tsukumo datang. Di sini terungkap, alasan mengapa Kohaku belum mempublis isi flashdisk itu adalah karena ia ingin Amamiya yang melakukannya. Kita ketahui bersama, di movie sebelumnya, flashdisk itu merupakan barang yang dilindungi mati-matian oleh almarhum kakak tertua Amamiya, yakni Takeru. Namun secara mengejutkan, Genji dan para bauhan kuryu datang dan dengan cepat mencuri flashdisk itu. Akan tetapi, Tsukumo dengan aksinya mampu mengambil kembali flashdisk tersebut. Dan adegan kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan. Kini flashdisk ada di tangan Tsukumo yang mengendarai mobil. Dengan jurus bajing loncatnya, Genji melompat dan hampir menusuk Tsukumo. Hiroto lalu datang mengambil flashdisk itu, namun Genji berhasil melompat ke motor Hiroto. Tsukumo yang nggak bisa nyetir akhirnya membanting setir hingga mobilnya terbalik. Tapi untungnya Tsukumo masih bisa selamat. Sementara itu, Genji berhasil merebut flashdisknya. Ketika ingin dihancurkan, dengan cepat Masaki langsung mengambilnya. Genji pun langsung bete. Masaki kemudian dikejar oleh para bauhan kuryu. Dia lalu memberikannya ke Kohaku di mobil. Ketika ia ingin mencolokkannya ke laptop, para bauhan kuryu menyenggol dan langsung masuk ke dalam mobil. Pertarungan pun terjadi di dalam mobil. Singkat cerita, Kohaku berhasil menendang bawahan kuryu dari mobil. Namun, lagi-lagi Genji datang. Di sini Furuno yang menyetir juga terancam. Untungnya, Hiroto datang dan langsung menyelamatkannya. Kini Masaki yang menyetir mobil. Sementara itu, Kohaku bertarung melawan Genji di belakang. Namun, secara tidak diduga rem mobil blong. Sedangkan di depan adalah jembatan yang belum jadi. Masaki lalu mencolokkan flashdisk itu ke laptop dan menunggu proses upload data. Kemudian mobil yang oleng menabrak pembatas jalan. Masaki dan Hiroto pun berhasil selamat. Sedangkan Genji terjebak di dalam mobil. Untungnya, isi flashdisk itu berhasil terupload. Sedangkan Genji ternyata masih selamat. Amamiya, Brother Kohaku dan Tsukumo pun lega. Karena misi mereka telah berhasil. Sedangkan Furuno harus merelakan mobilnya yang tercebur ke dalam sungai. Pada akhirnya, data-data yang ada di flashdisk berhasil terpublish ke publik. Proyek yang dipromosikan pemerintah telah diketahui ada praktik suap ilegal di dalamnya. Televisi pun mulai memberitakannya. Perdana Menteri memilih untuk tidak berkomentar. Sedangkan pemimpin kurio grup didatangi oleh polisi. Kemudian scene berpindah. Yang mana ternyata Jess ini merupakan sahabat lama dari Ice. Jelas saja Ice menyambut kedatangan Jess di markas Mekty Warrior. Tujuan Jess datang adalah, selain ingin reunian, Jess juga meminta Ice agar teman yang bernama Poe diizinkan bergabung ke dalam Mekty Warrior. Sementara itu, lagi-lagi Cobra mendatangi base game White Rascal untuk menawarkan Rocky tentang perjanjian sword. Namun Rocky lagi-lagi menolaknya, karena White Rascal ingin menghadapi geng Dope di atas kakinya sendiri tanpa bergantung kepada sword. Tapi di sini Cobra mengatakan. Hari peperangan antara White Rascal melawan geng Dope pun tiba. Di base game Sanorengo, Cobra sempat kecet dengan Dan karena perbedaan pendapat. Dan Tetsu dan Chiharu tidak ingin melawan kurio. Mereka bertiga mendukung pembangunan kasino agar usaha pemandian milik Tetsu tetap berjalan. Sanorengo lalu mendapat kabar bahwa geng Dope yang akan berperang melawan White Rascal menyewa orang luar. Tidak lain adalah prison geng. Maka dari itu, Cobra memutuskan Sanorengo untuk turun tangan membantu White Rascal. Namun di sini Danchiharu Tetsu dan beberapa anggota Sanorengo lainnya tidak mau ikut bertarung karena perbedaan pendapat. Di lain tempat tanpa rasa takut, Murayama mendatangi base game Darumaika. Dan secara mengejutkan menantang Hyuga untuk bertarung. Murayama bertaruh. Jika ia menang, maka Hyuga harus setuju dengan perjanjian sword. Kembali ke peperangan. Di sini terlihat bahwa pasukan geng Dope lebih banyak daripada pasukan White Rascal. Terlebih lagi geng Dope dibantu oleh Jace dan Prison Gang. Dan pertarungan pun dimulai. Pada peperangan itu, Rocky langsung berhadapan dengan Ranmaru. Di sisi lain ternyata Mighty Warrior juga datang memantau peperangan dari atas. Di sini terlihat pasukan geng Dope yang sangat banyak membuat pasukan White Rascal terpojok. Sedangkan Rocky sedikit kualahan melawan Ranmaru. Bahkan dengan kebrutalannya, Ranmaru tanpa belas kasihan menusuk tangan Rocky. White Rascal pun semakin terpojok. Para pasukannya satu demi satu dibantai habis oleh geng Dope. Namun ketika Rocky ingin disayurin, untungnya Sanorenggo datang. Cobra lalu memberi sapu tangan kepada Rocky untuk menutup luka di tangannya. Dan peperangan pun berlanjut. Pada peperangan itu, Cobra harus mendapat lawan yang seimbang. Yaitu Jess. Dengan kelincahannya, mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Tak berselang lama, STM Oya pun datang. Terima kasih telah menonton! Kemudian pada saat Kizi terpojok, tiba-tiba anak-anak Reed Boys datang. Dengan skill parkurnya, anak-anak Reed Boys membantai satu persatu para pasukan dari geng Dope. Di sisi lain, Rocky masih kesulitan untuk menghadapi kebrutalan Ranmaru. Bahkan dengan jiwa psikopatnya, Ranmaru memukul Rocky dengan kunci Inggris. Namun tak berselang lama, Hyuga datang membawa para pasukan Darumaika. Di sini Hyuga mengatakan bahwa Darumaika setuju dengan perjanjian Sword. Terima kasih telah menonton! Dan lagi-lagi kita akan melihat kelima geng Sword bersatu untuk melawan geng Dope beserta Prison Gang. Jelas saja sekarang pasukan Sword mulai mendominasi peperangan. JAS juga mulai terpojok. Namun secara mengejutkan, Mighty Warrior turun tangan untuk membantu JAS yang sedang terpojok. Dan peperangan pun semakin sengit. Sementara itu Ranmaru mulai frustasi. Karena Rocky masih kuat walaupun sudah dibantai berkali-kali. Dan pada akhirnya Rocky bangkit. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Rocky mampu menumbangkan Ranmaru. Di lain tempat, Kohaku dan Tsukumo datang ke Base Camp Sanorengo untuk bertemu Naomi. Kohaku memberikan koran yang berisi tentang Kuryu Group. Kohaku lalu berdoa di depan foto almarhum sahabatnya, yaitu Tatsuya. Sebagai simbol bahwa Kohaku telah menyelesaikan tugasnya terhadap Kuryu Group. Kembali ke peperangan. Di sini Ice mendapat telpon dari Ryu. Setelah itu, Mighty Warrior memutuskan untuk mundur dari peperangan. Begitu juga dengan JAS beserta Prison Gang. Tak berselang lama, datang mobil yang sangat banyak menerobos ke tempat peperangan. Ternyata itu adalah salah satu petinggi dari Kuryu Group yang bernama Zenshin. Ranmaru lalu dibawa ke hadapan Zenshin. Tanpa belas kasihan, Zenshin menginjak-ginjak Ranmaru. Melihat hal tersebut, Kobra tidak terima dan menyuruhnya untuk berhenti. Dari situlah Zenshin mengatakan bahwa Kuryu Group akan menghancurkan Sword. Bahkan Zenshin menjelaskan bahwa kematian Tatsuya adalah sebagai peringatan agar mereka tidak main-main dengan Kuryu Group. Karena jika ada yang berani menentang Kuryu Group, maka dapat dipastikan mereka juga akan mati. Mendengar ancaman tersebut, para pasukan Doh pun lari ketakutan. Namun tidak dengan Kobra. Dengan keberaniannya, Kobra langsung menendang Zenshin hingga terjatuh. Yang mana tendangan itu merupakan jawaban bahwa Sword sudah siap untuk melawan Kuryu Group. Di air film, memperlihatkan ternyata pemimpin Kuryu Group telah dibebaskan. Jelas saja, Amamiya Brother sangat heran tentang hal tersebut. Kohaku dan Tsukumo pun datang. Namun secara tidak diduga, ada yang membidik mereka. Dan film pun selesai.